Intro Hai hai teman-teman, welcome to Ryuko Gaming Kembali lagi kita akan melanjutkan PES 2021 Become Legend Bagus Kavi Dan di episode kemarin itu Sayang sekali kita harus tersingkir dari ajang Emperor Cup Kita disingkirkan oleh FC Tokyo Dan Bagus Kavi kembali menambah Pudi-pudi gulnya ya Menjadi 4 gul ya sekarang ya Dan, tapi gini teman-teman Aku melihat ya, jadi kalau aku Memang kalian kemarin juga ada yang saran ya Jadi kayak melihat game plan-nya bang Nah, game plan-nya memang betul position ball teman-teman Jadi, seperti ini Support risk-nya seperti itu Dan defensive-nya kayak gini Defensive line-nya cukup tinggi, compactness-nya kayak gini Namanya di center, containment area Jadi, lebih ke position ball memang Dan kalau aku melihat kayak gini teman-teman Apa namanya? Untuk hasil pertandingan kita tuh sebenarnya memang minim goal ya Jadi kayak cenderung membosankan Entah itu tuh aku enggak tahu ya Kesalahannya dari mana? Jadi aku lihat sebentar Aku lihatin sebentar ya Kita lihat tuh Kita sudah kosong-kosong Yoko MFC Kosong-kosong Nagoya Grampus Terus Kosong-kosong Urawa Reds Kosong-kosong Shimizu S Pulse Disini kita juga gagal mencetak goal Berarti kayak lihat tuh Sudah berapa kali kita gagal mencetak goal Dan kalau melihat dari ininya Hasilnya Kita bisa lihat tuh Memang kita minim banget Jadi kayak betul-betul Sepak bolanya Nagoya Grampus tuh Betul-betul kayak membosankan Karena hanya 8 goal yang tersipta Bandingkan dengan Rival-rivalnya Berapa goal yang sudah mereka ciptakan Kita lihat tuh Kita lihat tuh Jauh banget teman-teman Bahkan kita lihat Saya peringkat bawah Si Misui S Pulse itu goalnya Dua kali lebih banyak Daripada Nagoya Grampus Padahal posisinya Dua kali lebih rendah Daripada kita Peringkat 16 mereka Bahkan kita pun sama Seanan Belmar Kita kalah goalnya Sama Oita Trinta juga kalah Aku gak tau ini tuh Kesalahan dari mana Maksudnya gini Ada Aku mengira ada dua ya Ada dua kesalahan Kesalahan dari klubnya Bisa jadi kesalahan dari Nagoya Grampus ya Entah kenapa Mungkin memang mereka Kalau aku coba lihat sebentar ya Tim Info Lihatnya dimana ya Tim Info Aku coba lihat sebentar ya Untuk Z-League Apakah kesalahan dari Ini bintang dua Oke Kalau Nagoya Sebetulnya gak terlalu parah sih Ya Berimbang lah Cukup berimbang lah Cuma emang di penyerangan Emang cukup buruk ya Kita lihat tuh Kita bagus di tengah Tapi di Kita bagus di tengah Tapi di Depan itu memang agak Buruk sih Nah aku gak tau Apakah kesalahan dari Nagoya Grampus ya Ataukah Memang karena Si Bagus Kavi Yang istilahnya tuh Memang masih Ya bayangkan kita Overall 68 gitu loh teman-teman Jadi ya Istilahnya tuh Overall 68 tuh Mau ngapain gitu tuh Istilahnya masih merah semua Dan Masalahnya Kita tuh ditaruh Sendirian di depan gitu tuh Di depan Sendirian Dengan postur tubuh Yang juga gak terlalu tinggi Kita hanya 168 cm Kita sebagai target men tunggal Itu pastinya sulit banget Harusnya kalau Tipe-tipe pemain seperti ini tuh Goal potter seperti ini Yang tinggi gak terlalu tinggi Itu Harusnya didampingi Panggal pasang 2 striker Nah Apa mungkin faktor ininya Aku juga gak tau sih Bisa jadi Faktor ininya Karena memang kayak gini kita lihat tuh Passingnya kita juga masih Belum terlalu bagus Tipe posisi masih Memang sudah 70an sih Tapi tuh masih banyak yang merah Masih banyak yang merah 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 Jadi kayak Kita harus meningkatkan Performa dulu Nah Apakah seperti itu Aku juga gak tau Nah Jadi gini Mungkin Untuk mengantisipasi hal ini Aku gak tau apakah Aku ada opsi sih Ada opsi untuk Untuk Mengatasi hal ini Jadi opsinya adalah Gimana mungkin Kalau aku turunkan Difikultinya Jadi Aku turunkan Jadi Top player Dengan match time Aku turunkan lagi juga Jadi 8 menit Otomatis kan lebih cepat Nanti Satu episode Bisa main 4 kali perandingan langsung Tapi dengan Level top player Dan match time 8 menit Mungkin kalian berpikir loh Kok top player bang Soalnya gini tuh Kayaknya kalau untuk di superstar Itu tuh Masih Kesulitan Karena ya itu Pertama kita Bergantung sama tim Bukan kita sendiri Ini bukan Istilahnya tuh apa ya Bukan one man show Jadi ya itu Masih sulit gitu Dan Masalahnya one man show nya Istilahnya kan memang kita Hanya satu orang Tapi overall masih seperti ini Cuman sementara Mungkin aku tetap Pertahanan dulu Aku tetap akan main di Superstar dulu Tapi ada opsi Jika memang nanti Ternyata Masih seperti ini terus Ya aku harus Mengambil tindakan gitu loh Kalau memang seperti ini terus Jadi aku masih coba dulu Toh ini tuh juga Sementara lagi Akhir musim teman-teman Kita lihat Sorry Paru musim Kita lihat nih Kita tinggal menghadapi Tiga pertandingan Mengatapi Vegalta Sendai Sunfreeze Hiroshima Dan Seriso Usaka Setelah itu dibuka Bursa Transfer Jadi Tinggal 3 pertandingan Mungkin akan Aku coba disini deh Kalau memang disini Hasilnya buruk Yaudah mungkin Next episode Akan coba aku turunkan Ke top player Dan 8 menit aja Dan 1 episode 4 pertandingan Seperti itu Oh iya dan aku juga akan Mengubah metode training nya Bagus coffee Jadi menurutku Karena Kembali lagi Tadi berkaca pada Masih banyak yang merah Overall masih buruk Jadi aku gak akan Menambah di Skill training dulu Tapi aku lebih Kealokasikan ke Untuk menambah Ability Seperti ini Aku tambahkan Dribbling dan Speed aku mau tambahin Aku kurangi stamina Aku tambahkan ke speed Seperti ini Jadi supaya Paling gak tuh Ability nya bisa bertambah dulu Dan Oh ternyata masih next Jadi Seperti itu menurutku teman-teman Jadi Aku harus mengambil tindakan Soalnya gini Aku aja kadang-kadang yang main Kadang-kadang tuh Bosan gitu Bosannya kenapa Karena kadang-kadang tuh Tim kita itu hanya Mutar-mutar Mutar-mutar Di belakang gitu Kita main gak Main ya Jadi oke kita main Yuk kita coba dulu Lihat dulu teman-teman Jadi kayak gitu masalahnya Kita lihat dulu Untuk bagus coffee Netral ya Ya oke Semoga bisa beruntung kali ini Jersey Gak masalah Langsung saya ke teman-teman Juga pertanian Ya jadi memang Seperti itu teman-teman Aku suka seris Egy kemarin lah Tapi bedanya sama Egy Kenapa gini teman-teman Masalahnya juga Masalah ketiga ya Egy Waktu itu aku mulai Become legend Itu dengan overall 71 Karena waktu itu aku betul Use original player Bukan use existing player Aku use original player Itu kita bisa Menentukan aku pilih yang paling tinggi Sampai 71 Waktu itu Overallnya dari Egy Dan bermainnya di Liga Thailand Nah Liga Thailand tuh Rata-rata pemainnya Itu overall sekitar 50-an 60-an seperti itu Jadi otomatis bayangkan Pemain Thailand 50-an 60-an Dan Egy 71 Ya Oke lah Sedangkan di Liga Jepang Overall pemainnya tuh Sekitar 69-an 68-an 70 Banyak pemain-main asing Dari Brazil Kita tahu ada Andres Iniesta Seperti itu ya Persaingan cukup berat Dan bagus tapi Mulainya dari 66 Overallnya Jadi itu yang menutup juga Faktor lainnya Mungkin aku kan coba Inilah Disini dulu Kalau emang ini masih gagal Yaudah Aku kan coba Top player aja Mulai next episode Jadi supaya untuk Lebih bisa Lebih enak ditonton Seperti itu sih Oke bagus coffee Umpan ke kanan dulu Kembali dulu ke belakang Kembali ke bagus coffee Oke Umpan Oh iya Dan tadi ada satu Keanehan juga tuh Oke bagus coffee Gagal Dikepung dua pemain tadi Oke Awas Oke bisa diambil Nice Bagus coffee dong Umpan dulu kesini Ke kanan Kembali dulu Bagus coffee dong Oke Umpan kesini Umpan yang bagus Sayang sekali Shootingnya masih bisa di Block tadi Dan Corner sekarang Passing yang bagus tadi Kita lihat Umpan yang bagus coffee Dan langsung Diumpan Robosan Oke Tapi sayang sekali Bisa di Save tadi Shootingnya Dan corner sekarang Oke Maju 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 Ayo 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 Lama banget Bagus coffee Oke Satu gol dari Bagus coffee Heading dari Bagus coffee Gol kelima Dari Bagus coffee Nice Sebuah heading yang Sangat akurat Dari Bagus coffee Pas ya Cukup keras Dan akurat Walaupun Tidak piawai Dalam melakukan Heading-heading Tidak pula Tapi Bagus coffee Tetap selalu Bisa mencoba Untuk Berusaha meng-heading Kita lihat Wih Lawannya Kita lihat Tingginya Posturnya Masih di atas Bagus coffee Kita lihat Tapi Kita lihat Tetap Dengan kegigian Bagus coffee Bisa melakukan Heading luar biasa Keras Dan cukup akurat Heading kedua Yang ini dari Bagus coffee Kalau tidak salah Oke Sementara 1-0 Naguya Grampus Memimpin atas Vegalta Sendai Shimau Mate Mempar pada Matsushita Oke Matsushita Humpan pada Isihara Isihara Kembali kebelakangan Matsushita Medes Sasaki Merodani Shimura Awas Hati-hati 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 Masih melebar Ada shooting Dari pemain Perkata Sendai Oke Kita lihat Teman-teman Ini dia Shooting Yang Tidak terlalu Mendekati Sasaran Juga Menurutku Agak Lumayan Ada jarak Dengan Gawang Dan Untuk Naguya Sediri Kadang-kadang Menurutku Masih Angin-angin Kadang-kadang Kalau Pas main Bagus Bagus Kayak Waktu Menghadapi FC Tokyo Bagus Dua Kali Di Cup Dan Liga Sama-sama Bagus Dua-duanya Mainnya Bener Bener Dalam Artian Pasing-pasing Akurat Terus Positioning Bagus Terus Pertandaan Sudah Solid Nah Kayak Gini Kan Masih Begini Oke Clearance Clearance Tapi Jangan Corner Juga Kali Atau Diterima Dulu Atau Gimana Lah Oke Parah Umpan Awas Hati-hati Bagus Kavi Bisa Bagus Kavi Tidak Bisa Parah Sekarang Crossing Hati-hati Oke Bisa Diambil Lumayan Intercept Dari Bagus Kavi Bagus Bulu Umpan Ke Kiri Kembalikan Bagus Awas Tidak 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 Salah 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 Dari Bagus Kavi Tadi Terlalu Pelan Pastinya Kurang Power Nah Kedandang Itu Kalo Pas Mainnya Bener Itu Bener Betul Ya Si Kayak Kedandang Kita Bisa Menang Kan Kemarin FC Tokyo Kan Di Liga Menang Kalo Di Cup Ya Mau Gimel lagi Ya Gak Beruntung Terus Kita Sempat Menang Kan Melawan Siapa Ya Aku Lupa Si Ada Beberapa Kita Menang Pas Semuanya Bener Bener Tapi Lagi Kumat Ya Itu Kumat Ya Kita Banyak Passing Passing Di Belakang Terus Passing Nggak Bener Yang Kayak Gitu lah Entah Kenapa Itulah Permasalah Utama Dari Lagu Yang Negerampus Dan Kita Sejauh Ini Belum Menang Bisa Menang Lebih Dari Satu Gun Kalau Menang Satu Kosong Gitu Selesai Mulai Pasing Di Belakang Oke Yuk Mulai Nyerang Mulai Nyerang Kemana Ya Mundur Lagi Inilah Inilah Nagoya Gerampus Yuk Langsung Bagus Kavi Yuk Oke Tempat Sini Dulu Kembalikan Oke Kembali Ke Bagus Kavi Yuk Shooting Oke Itu dia Asis ya Asisnya Bagus Kavi Enggak ya Kayaknya Asis ya Kreatornya Bagus Kavi Sini Luar biasa Tengah Ini Berdiri Poros Permainan Bagus Kavi Kita Lihat Tengah Ulang Bagus Kavi Pasing Kembali Ke Bagus Dan 4 Rumpusan Dari Bagus Sebuah Kontrol Dan Harusnya Asis Bagus Bagus Kavi Bagus Bagus Kavi Satu Asis Dari Kali Ini Harusnya Luar biasa Jadi Poros Permainan Dari Rekan Team Kita Kebagus Kembalikan Kebagus Lagi Baru Di Passing Oke Mantap Mantap Bagus Kavi Oke 2-0 Tuben Tuben Kita menang 2-0 Biasanya Itu Jari Enggak Pernah Enggak Pernah Skornya Antara 0-0 1-0 Atau 1-1 Biasanya Seperti itu 2-2 Aja Enggak Pernah Isihara Sekarang Masih Isihara Umpan Oke Umpannya Kurang cermat Tadi Umpan Langsung Jauh Tapi Salah Passing Sasaki Sekarang Umpan Pada Para Para Umpan Pada Haji Suka Haji Suka Umpan Ke kanan Ush Ada Kuenka Atau Aisak Kuenka Mantan Barcelona Genishimura Awas Awas Hati-hati Awas Bedes Uh Bahaya Tadi Lepas Tadi Bedes Dan Jepot Tendangan Overhead Kick Tadi Dari Bedes Beruntung Masih Melambu Di atas Mistar Gawang Kesalah Tadi Dari Nomor Empat Untung Sih Misalnya Berbahaya Tadi Aku baru Tahu Kuenka Ternyata Main Di Vegaltase Indah Dan Ngomong Itu Bahaya Jebolan Barcelona Yang Main Di Jelic Kita Tahu Yang Masih Aktif Ini Ada Inista Ada Vermaelen Ada Sergi Samper Hampir Kesalahan Tadi Aduh Sayang Sekali Dan Ya 2-0 Tonton Sebentar Naga Gerampus Unggul Atas Vegaltase Indah Yang Kita Permain Dekat Dari 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 Bagus Kavi Dan Gabriel Javier Dan Sebenarnya Gol Gabriel Javier Itu Aksis Dari Bagus Kavi Bisa Lihat Nggak Di Sini Individual Match Record Bisa Lihat Bagus Kavi Ya 1 Goal 1 Asis Betul Sekali Taman Mantap Mantap Satu Goal 1 Asis Dari Bagus Kavi Sehingga Sekarang Goal Jadi 5 Goal 3 Asis Dari Bagus Kavi Oke Di Di Bapak Pertama Kita Tampil Lumayan Bagus Menurutku Ya Kita Lihat Walaupun Penguasan Bola Bisa Cukup Seimbang Tapi Dari Peluang Sangat Akurat 3 Kali Shot 3 On Target Sedangkan Vegal Tersendai Pun Ada Peluang Tapi Masih Belum Membahayakan Masih Off Target Semuanya Oke Tadi Ada Satu Yang Memain Dari Overhead Kick Dari Guedes Guedes Oke Kuenka Ini dia Isaac Kuenka Oh Ya Itu David Fiat Sempat Bermain Di J League Juga Jadi Banyak Memang Main Asal Barcelona Yang Main Di J League Kuenka Kembali Ke Hachisuka Oke Ini Simura Kuenka Crossing Hati Hati Guedes Guedes Memiliki Tinggi Badan Hati Yuk Bagus Kavi Bisa Oke Ya Kembali Jangan Gitu Aduh Saya Sekali Bisa Dipotong Di Tide Marking Bagus Kavi Nah Kalau Mau Gini Bagus Kavi Jadi Poros Jadi Umpan Dulu Ke Bagus Nanti Aku Berikan Feedback Baru Umpan Umpan Lagi Gitu Sih Kita Main Bantu Wantu Wantu Gitu Sih Tapi Bisa Terus Tidak Masalahnya Desa Saki Sekarang Belakang Masusita Alas 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 Parah Sekarang Cover 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 Godes Gaya Tinggi Godes Tidak Poster Lumayan Tinggi Sehingga Umpan Umpan Lambung Dari Fekalitas Indah Sangat Berbahaya Isyara Umpan Masusita Dan Mungkin Aku Harus Agak Mundur Kalau Lagi Diserang Soalnya Kalau Aku Maju Sampai Di Sekitar Garis Tengah Itu Gap Terlalu Jauh Mau Passing Susah Untuk Maju Mungkin Itu Juga Jadi Alasan Kenapa Para Pemain Pemain Kita Banyak Passing Kebelakang Mungkin Karena Mau Maju Susah Awas Kuenka Lepas Oke Side Neting Karena Gimana Mau Maju Pemain Masih Di Belakang Semua Jadi Passing Passing Yang Ada Dekat Dekat Diri Tadi Cukup Bagus Pada Kuenka Kuenka Lepas Tapi Saya Finishing Masih Kurang Bagus Dari Isaac Kuenka Ini Isaac Kuenka Betul Ya Kuenka Yang Kuenka Yang Kuenka Betul Namanya Persisi Kuenka Jadi Pemberi Passing Terbaik Di Fakultas Sendai Kanan Dan Kita Mulai Berdahan Tapi Kalau Kayak Gini Pajar Oke Karena Kita Sudah Unggul Wajar Kita Mau Mempertahankan Keunggulan Dulu Oke Lumpan Bagus Kavi Dong Heading Ayo Itu Bagus Kavi Bagus Kavi Bagus Kavi Bagus Kavi Bagus Kavi Saya Sekali Masih Gagal Dari Bagus Kavi Saya Sekali Tadi Harus Aku Pasti Tadi Aku Bingung Sedus Antara Mau Passing Atau Mau Shooting Tapi Kok Mulai Kosong Mulai Dishooting Jadi Yaudah Lalu Shooting Asa Dih Tapi Yaudah Lalu Bawa pulang Lagi Yaitu Jam Terbang Itu Namanya Jam Terbang Bagus Kavi Pengalaman Sangat Berharga Itu Oke Kuenka Kuenka Sekarang Masih Kuenka Masih Kuenka Oke Bagus Kali Lump Terus Kalau Seperti Itu Aduh Nggak Dibuang Juga Kali Oke Haji Suka Pada Kuenka Sasaki Sekarang Masih Crossing Dari Sasaki Kembali Kuenka Ambil 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 Lari Dan Kurang Kurang Cermat Pas Dari Mereka Sudah Menit Ketua 11 Skor Sementara Masih Belum Berubah Masih Tetap 2-0 Untuk Kemulian Nagoya Grampus Oke Ayo Umpan Kembali Dulu Ke Kanan Sekarang Kita Mulai Menyerang Melalui Sisi Kanan Ya Kanan Cukup Agresif Ya Mereka Ya Mereka Sudah Mulai Menyerang Soalnya Mereka Pastinya Mengejar Kemenangan Disini Hampir Seperti Dipotong Bagus Kavi Haji Suka Umpan Ke Kanan Ke Queen Ke Sasaki Sekarang Rumpan Ke Para Sasaki Kembali Ke Para Ishiara Oke Ishiara Masih Ishiara Awas Cover Cover Market Oke Bola Masih Ke Mereka Sasaki Sekarang Haji Suka Kuen K Masih Kuen K Oke Lumpan Lagi Mereka Masih Terus Menguasai Pertandingan Teman Teman Parah Dan Mereka Belum Bekerja Keras Untuk Mencari Celah Masuk Kepertanan Kita Ishiara Bisa Direbut Bagus Kavi Oke Ke Bagus Kuning Ya Kartu Kuning Jelas Sekali Bagus Kavi Dilanggar Cukup Berbahaya Dari Belakang Tackle nya Jelas Sekali Bagus Kavi Sudah Menteri Bula Bula Dan Langsung Tackle Oke Mengenai Betis Dari Bagus Kavi Dan Free Kick Sekarang Oke Masusita Mendapatkan Kartu Kuning Lumpan Langsung Kedepan Awas Awas Kemana Kemana Ayo Susah Susah Oke Bagus Kavi Lagi Lagi Masih Bisa Disave Sebuah Shooting Dari Bagus Kavi Kaki Kiri Masih Bisa Disave Dan Lihat Tadi Empan Yang Bagus Tadi Empan Terempusan Dan Bagus Kavi Sedikit Kontrol Sedikit Sentuhan Langsung Dishooting Sedikit Ketengah Memang Ya Itu Maka Mungkin Kita Butuh Meningatkan Finishing Situ Butuh Meningatkan Finishing Terus Kavi Terlalu Dekat Dengan Keeper Kali Terus 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 Dan sepertinya Baguscavi menjadi man of the match Harusnya Ya betul sekali lagi-lagi man of the match untuk Baguscavi Dengan 1 goal 1 asis dari Baguscavi Oke kita lihat berapa nilainya 7,5 mestinya 5 shot 5 on target Walaupun penguasaan bulat kita menurun di babak kedua Vegalta Sendai lebih mengambil alih permainan di babak kedua ya Dan 7,5 dari Baguscavi Kita lihat sebentar Untuk Baguscavi 3 shot 3 on target 18 kali passing 15 sukses dari Baguscavi 24 tachas Oke Next Oke kita lihat Kasima Antlers menang Gamba Usaka menang Fisal Kubi kalah dari Kasihware Sol Kemudian Urawares menang Yukuama menang Kawasaki menang Dan Serezo Usaka kalah dari Sanfrid Hiroshima Lawan yang akan kita hadapi berikutnya Sanfrid Hiroshima Dan kita naik ya ke peringkat ke-7 Lumayan Nagoya Grampus Dan lumayan lah Akhirnya kita 2 digit teman-teman Goal ya 10 goal tapi belum itu masih lumayan tertinggal jauh lah ya Oke lah Kita lihat Baguscavi sekarang Masih 68 overallnya Dengan average ratingnya masih sama 6,9 15 kali main 5 goal dan 3 asis dari Baguscavi Untuk ininya seperti ini Sebentar lagi ya Karena ini adalah kicking power lah Butuh juga sih kicking power Ball control butuh juga Oke oke Yuk lanjut teman-teman Setelah ini kita akan menghadapi Sanfrid Hiroshima Dan ya ini mendekati paruh pertama Aku gak tau apakah di paruh pertama Kalau nanti burusnya transfer dibuka Apakah ada tawaran yang masuk Apakah sudah cukup Dengan Istilah itu CV Baguscavia Seperti ini Apakah sudah cukup untuk memingat Perhatian tim-tim Eropa Tapi menurutku mungkin belum kali ya Mungkin belum sih Kita kembali main Ini aku belum ganti ya Jadi aku masih tetap bermain di Superstar Aku coba dulu nanti Kalau memang Tidak berjalan sesuai Dan ini akan aku turunkan Ke top player Jadi sementara tetap dulu Dan Oke Sanfrid Hiroshima Kita bertandang ke Edion Stadium Edion Stadium Hiroshima Dan kita main Baju Pakai putih aja ya Pakai putih aja Oke Terus sekarang coba lihat Baguscavi seperti apa Wih Ini dia Semoga nih Semoga nih Naik nih Pertama kalinya sih Baguscavi naik Tapi agak capek ya Startnya Tidak full 100% Oke langsung saja Kita menuju ke Edion Stadium Hiroshima Ini di kota Hiroshima Jadi Hiroshima itu kayak Balinya Jepang lah Jadi harus nyebrang pulau dulu Dan Lokasinya itu agak jauh sih Kayak paling utara ya Ya Paling utara dari Jepang Jadi Lumayan jauh sih Untuk menuju ke Hiroshima Eh Sorry 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 Bukan 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 Sorry sorry Salah 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 Aku kebaliknya Sapporo Hukkaido Bukan bukan Ini Hiroshima ya Bukan bukan Sorry salah Anggapan saya tadi ya Bukan pernah ngomong Salah Aku Tiba-tiba bisa Tiba-tiba bisa Ngehia ini Hukkaido Bukan Ngehia ini konserdo di Sapporo Sapporo atau Hukkaido Bukan ya salah salah salahство Hiroshima bukan-bukan Aduh gagal Douglas Vieira sekarang Terus hati-hati karena kita main Main tandang ini Dan mereka menyerang Pastinya awas dipinju, buang asano sekarang masih asano kembali ke note sudah dan kita netral ya disini ya awas sitting bisa diblok tadi yuk umpan dulu, bagus kafe dong oke coba jenis saat ke kiri umpan langsung ke bagus kafe gagal, gagal jadi bagus sasaki sekarang kembali ke sasaki oke reiner not sudah, kembali ke belakang dari matsumoto kembali ke reiner not sudah oke reiner aku agak mundur aja deh teman teman supaya bisa mensupport mungkin aku yang harus juga apa ya bisa dibilang bagus kafe harus introspeksi diri jangan selalu menyalahkan tim jadi aku juga harus lebih mensupport lah menjemput bola setelahnya jangan selalu hanya menunggu di depan oke gak jelas pastinya tadi asano sekarang shibasaki oke awas 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 umpan kembali ke kanan yuk ke kanan nasya kanan nasya kanan nasya kanan 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 oke kembali lagi dulu umpan kurang jelas umpannya pada siapa maksudnya ke hayashi umpan pada sasaki not sudah kembali ke sasaki awas awas umpan ke depan 12 sierra yang ditujuh oke umpan dulu ke tengah sekarang main tandang agak susah teman-teman ini lagi-lagi gak jelas sih umpannya kurang jelas ini langsung umpan lambung padahal gak gak tepat sasaran itu umpan lambungnya itu kurang tepat sasaran udah beberapa kali oke oke intercept yang bagus ayo kemana oke ayo ayo mulai maju dong mulai maju dong jangan lagi-lagi nah ini juga satu keanehan sih ya itu sih kita tuh mainnya tuh position ball short pass loh tapi kenapa malah umpan lambung terus dari tadi gitu loh ayo dong short pass dong mulai maju pelan-pelan nah bisa 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 sini sini nah oke dan empat lambung lagi kan tunggu-tunggu tunggu bagus tunggu bagus tunggu bagus tunggu bagus tunggu bagus tunggu bagus mana tunggu bagus ayo ayo upside 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 gagal gagal terlalu kemelut ya terlalu rame banget sih pakai formasi apa sih sunrise gitu gimana kok kayaknya pade banget ya oke umpan tunggu bagus kahvi tunggu bagus kahvi eh terebut sekali terbut oleh rainar menentang pada Matsumoto notsuda sebuah ayo ayo kusbiki umpan udah shibayashi asano sekarang umpan hati-hati hati 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 emankan dulu ya telang gerak umpan ke depan langsung tidak oke Kembali lagi ke belakang Langsung lagi kan Modelnya itu seperti itu terus gitu Gak bakal dapet bola kok gitu Susah banget gitu loh Kalau modelnya mainnya kayak gitu langsung umpan lambung Susah deh Pasti bakalan susah gitu Gak mungkin bisa Karena tipikal pemainnya salah gitu loh Oke araki umpan ke depan Awas 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 Oke Kembali ke belakang Ayo bro mau menang gak Hei Oke lah gini loh langsung Oke bagus coffee Yuk 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 Loh ke bagus coffee aja tadi Jangan kesit Offside lagi kan Lalu ke bagus coffee tadi Tuh Bagus coffee udah maju Aku kira umpan ke bagus coffee loh Malah umpan jawabnya kayak gitu Ya Yalah Masih belum ada peluang Sama sekali ya Kayaknya belum ada peluang ya Satupun Oke selesai Bapak pertama masih kosong-kosong Minim banget sih peluangnya sih Kayaknya hampir gak ada peluang Menurutku ya di Bapak pertama Kayaknya 0 Seingatku 0 sih Dan kita juga kayaknya Kalah penguasaan bola dari Sanfrid Jiroshima Ya betul sekali Oh kita menang Menang penguasaan bola Tapi no Tidak ada peluang sama sekali Dari Nabil Grampus Oke lah gak tau sih Gak tau sih ini sih Dari belakang gak ada supply Mau gimana lagi Supplynya 4 lambung terus Ternyata ini 4 lambung lagi Nah ayo yuk yuk Empat tengah ya Empat tengah ya Kosong tuh Kosong tuh Ayo crossing Aduh Saya sekali dan corner Nah Oke lumayan tuh Ada peluang pertama tuh Heading dari Bagus Kavi Kosong Tadi tidak terkawal Di sisi flank Dan basal di empat Basal di heading oleh Bagus Tapi saya sekali Terlalu cepat juga Kipar mereka maju Terlalu Dekat posisinya Dan yuk Corner Ayo dong Umpan yang bagus lagi Loh kok gitu Kok gitu Umpan biasa aja Umpan dulu Kemana 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 Dan direbut Saya sekali Gagal lagi teman Oke Ayo ayo Bagus Kavi Bagus Kavi Sini Ayo Aduh Salah passing Tadi dari Bagus Kavi Ya salah passing Dari Bagus Kavi Araki Umpan Daoyama Kembali ke Araki Matsumoto Nah ini Seperti tadi aku bilang Ini lagi keluar komatnya Nah gue lagi keluar komatnya Lagi kayak gini Gak jelas Passing-passingnya gak jelas Salah passing Hampir Apa Pelanggaran teman-teman Oke lah Oke pelanggaran Free kick sekarang Untuk Sunfresh Hiroshima Ini kayaknya akan menjadi Partai yang membosankan Lagi-lagi Asano Masih Asano Umpan Oke 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 Ayo ayo Offset Offset Kembali belakang dulu Kembali lagi Oke Ayo 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 Kembali kembali Eh jangan di situ Kesana lah Ke kanan Pusing Pusing Pusing-pusing ya Oke bagus Kami Umpan Umpan Aduh Umpannya 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 Ayo 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 Langsung ke bagus Yuk Gak bisa Gak bisa Jangan gitu Aduh Gak bisa Jangan gitu Jangan langsung Jangan langsung Di passing gitu Menang-menang bagus Kavi larinya cepat Jangan gitu Doh Oke Maju Moto sekarang Umpan Umpannya 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 Yuk Ke bagus Ayo Teman dong Teman dong Support dong Maju Aduh Salah pasir Tapi Oke Kesalahan Bagus Kavi Aduh Sayang sekali Itu Sayang sekali Bisa di Halo tadi Itu kalau enggak Mungkin Bisa berbahaya Itu Aduh Sayang sekali Sayang sekali Oke Asano Kemana ada Kusbiki Aoyama Kemana ada Salang Oke Teruhin 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 Ayo Ayo Wah Kembali Padat sih Kemana Kemana Sana Bagus Kavi Bagus 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 Yuk Shoting Tadi enggak dikempakan Ke Bagus Kavi Udah minta bola Menit ke itu 13 Ayo Bagus Kavi Menunggu di tengah Yuk Aduh Kerebut Dan serangan Balik sekarang Hati-hati Oke Langsung Bagus Kavi Maju Maju Ah Gagal Oke Oke Masih gagal Masih bisa Ada peluang Masih ada peluang Masih ada peluang Ayo Facing Bagus Kavi Gagal Facingnya Terlalu sempit Temang sudutnya Matsumoto Oke Matsumoto Sekarang Belakar pada Sasaki Ini Kaya 0-0 lagi Bersambung Ayo Humpan Kedepan Tidak Sudah Bisa Bisa Ayo Ayo Ke Kiri Tahan Dulu Tahan Dulu Gak Bisa Bagus Kavi Dulu Sini Bagus Kavi Oke Oke Ayo Ayo Kembali Ke Bagus Crossing Itu Ayo Ayo Aduh Gagal Masih bisa Aduh Please Oper Oper Gak Bisa Douglas Vera Susah Susah Rainer Not Sudah Butuh Chemistry Juga Soalnya Dan Offside Kayak Kosong Kosong Dan Terjadi Lagi Kosong Kosong Ganti Kayak Bagus Kavi Enggak Oh iya Diganti Bagus Kavi Diganti Yaudah Tinggal Sikit Aku Skip Aku Cepetin Aja Tinggal Berapa Saat Lagi Suga Kosong 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 Lagi Teman Kita Lihat Bagaimana Hasilnya Ya Kayak Gini Lah Dan Bagus Kavi 6,5 Dari Bagus Kavi 1 shot 1 on target 16 passing 12 sukses 22 touches Oke lah Lumayan lah Tapi Kembali lagi Masih Buruk Kosong Kosong Lagi Kesekian Kalian Berdua lagi Kembali Kosong Kosong Oke Dan Kasima Antler Seri Dengan Begata Sendai Gamba Osaka Menang Kemudian Yoko Hamba Menang Atas Kawasaki Frontal Dan Seri Sio Osaka Kalah Itulah Yang akan Kita Hadapi Nantinya Di Laga Terakhir Di Paro Pertama Kita Kembali Turun Ke Posisi Kedelapan Sekarang Ini Dan Maar het is niet voor het eerst dat dat in de afgelopen weken zo is gebeurd dat in de slotfase nog iets Super mooi om te zien natuurlijk dat ze blijven strijden tot het einde om om toch het resultaat te halen en ja daarmee zeker in die tweede helft van het seizoen een mooie serie neer te zetten In de lopen tien seizoenen is Utrecht steeds wat stabieler geworden Schommelingen van plek 7 tot 11 waren jaren geleden vaak de realiteit In de laatste vijf seizoenen eindigt de FC Utrecht stevast in de top 6 Stabiliteit Waaraan de club zich wil vasthouden om vanuit daar te blijven groeien Wel momenten in een seizoen dat je kijkt of je op koers ligt En we hebben natuurlijk een stroef begin gehad waarin we de conclusie mogen trekken dat we daarin in een aantal wedstrijden onszelf tekort hebben gedaan Daarin hebben we gespot met alle statistieken als je kijkt naar de kansen die we hebben gecreëerd en dat we te veel gelijk hebben gespeeld En ik denk dat je het patroon na de winterstop ziet Dan zijn we aan een uitstekende serie bezig En daarin hebben we ons weer teruggeknokt op de positie waarin we nu staan En waarin we weer spelen voor onze doelen En dat is dat we in de top 6 willen eindigen Maar zeker natuurlijk de playoffs willen spelen En dat we willen strijden voor Europees voetbal En dat is hopelijk aan het einde van seizoen dat we de balans op kunnen maken en dat we tevreden mogen zijn Oke Ja, average setting masih sama ya, 6,9 dari Baguscavi Oke lah, lagi terakhir dan memang di episode hari ini Kembali lagi membusankan Coba lah nanti kalau memang kayak gitu lagi Fix lah, next episode akan aku turunen ke top player aja Kita kembali main, ya ini peluang terakhir di difficulty superstar Eh, aduh Udah capek, turun lagi formnya Yaudah lah, mau gimana lagi Oke lah, langsung aja Jersey putih harusnya Oke, langsung aja kita mencoba perlandingan teman-teman Oke, kita berlanding ke markas Series Uusaka teman-teman Yanmar Stadium Nagai Oke Ini dia Series Uusaka, rival sekuta dari Gamba Uusaka Dan Semoga kita bisa beruntung Semoga mainnya bener kali ini ya untuk Nagoya Grampus Tapi dandang tuh ya itu sih, memang mungkin juga dua faktor itu ya Yang aku sebutkan tadi di awal tuh mungkin itu ya dua faktor sih Selain mungkin Nagoya sendiri juga eksperi itu, salah formasi Salah strategi, tapi juga faktor Baguscavi nya juga yang mungkin masih muda Setelah itu ya belum berkembang tuh, potensinya tuh belum bisa maksimal gitu Jadi ya otomatis klop gitu tuh Dua-duanya ketemu ya klop, udah gitu Makanya permasalahnya disitu gitu Luang perasaan sih Luang pertama dari Series Uusaka tadi Ya menurutku seperti itu, klop sih Mungkin bisa dibilang salah klub, salah liga juga Juga mungkin Karena memang overall awal masih segitu gitu Mungkin harusnya mainnya di Liga Thailand kali ya Lebih ke Liga Thailand dulu kali Tapi kan dia mintain di Liga Cepat Ya ya tapi mungkin harusnya lebih ke Liga Thailand dulu mungkin Ya sendiri ya Soalnya biar lebih Enak dulu gitu loh Oke Aduh gagal dipasing ke Baguscavi tadi Sakamoto sekarang Kimoto Masuda Atau kalau enggak mungkin aku punya opsi gini sih Bisa jadi ya mungkin Main ke Liga Thailand dulu habis ini Jadi supaya lebih Sambil kita tuh meningkatkan overall Sambil kita meningkatkan overall Kita bisa Lawannya tuh enggak sesulit itu mungkin Karena overallnya kan lebih rendah Depan di Liga Jepang kan Apalagi soalnya takutnya gini Kalau kita memaksakan pindah ke Liga Eropa Itu bakal lebih susah lagi Karena secara postur tubuh segala itu lebih tinggi lagi Secara postur segala itu kan pasti lebih Ayo Aduh terlambat tadi pastinya Terlambat pastinya Iya jadi kayak gitu Mungkin aku kepikiran bisa jadi ke Liga Thailand dulu Sambil kita overallnya naik dulu Overallnya naik baru kita sesuaikan Jadi kita setelah jangan terburu-buru Untuk langsung menuju ke Liga Liga Eropa sih Soalnya ini bakalan sulit sih Kecuali kita main di top player Kalau kita main di top player gak apa-apa sih Tapi kalau kita main di super star Kayak kesulitan bakalannya Oke Sakamoto sekarang Empan ada Toyokawa Dan syutingnya kurang akurat Tadi sangat jauh dari akurat Kita lihat nih saya ulangnya Cukup jauh Oke dan sejauh ini Series Usaka masih mengontrol permainan Oke Oke Empan ke depan Berbukus Kavi Ah tidak ada yang menyambut Toyokawa Masih Toyokawa Empan ke depan Awas hati-hati Lepas Tokura tadi Dan Shutingnya untuk masih Jauh melambung Dari Tokura Kita lihat tadi Perdana Kita kurang Disiplin dalam menjaga pemain Kita lihat tuh Lepas tadi Dan syuting yang Jauh melambung Oke Terus ini Masih dikuasai oleh Series Usaka Walaupun kita menyerang juga Tapi kita masih belum bisa Mendapatkan bola Karena itu Terus Tadi umpan lambung terus Oke Leandro Desa Batu Kembali ke Desa Batu Yamaguchi Oke Bagus Bagus Aduh Masih bisa direbut lagi tadi Maruhasi sekarang Masih Maruhasi Umar pada Yamaguchi Oke Oke Ayo Mulai dong Mulai dong Serang dong Kembali lagi ke belakang Oke Umpan Oke Maruhasi bagus Kavi Oke Bagus Tidak bisa diambil oleh Bagus Kavi Saya ingin sekali Kimoto Oke Kimoto Umpan pada Matsuda Umpan pada Sakamoto Masih terus ditekan teman-teman kita Ini di bawah pertama Kita main tandang lagi juga Soalnya Oke Sana Oke Kembali lagi ke belakang Kembali lagi ke belakang Kembali lagi ke belakang Oke Setelah empat lambung Jangan gitu Tidak bisa dapat lagi Kalau gitu Susah Asli susah Beneran Kalau empat lambung terus Bakal susah Tidak bakal bisa maju Tidak bakal ada dapat bola Yang matang gitu Di depan Halnya diserang terus Kita kontrol bola Diumpan lambung Selesai Oke Masuda Oke Ayo Kembali ke belakang lagi Oke Ayo Mulai serang yuk Bagus Kavi Kembali ke belakang Sana Bagus Kavi Kembali ke belakang lagi Ayo Ayo Yang bener Yang bener Yang bener Harus saja ke bagus Kavi Oke Kesini Eh Aduh Gagal lagi Teman-teman Oke Ayo 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 Bro Masa gak bisa sih Shooting Masih gagal Teman-teman Oke Tadi harusnya aku minta bola Bisa gak Tadi kalau misalnya aku minta bola Coba bisa gak ya Ini kan upan kesini Nah Tapi gak bisa sih Posisinya terlalu sulit sih Kalau aku minta bola Gagal pasti Malah gagal sih Jadi makanya tadi aku biarkan Dia melakukan shooting Oke Anjun Anjunso Oke Johnjitz Impan Pada Fujita Kembali ke Johnjitz Kembali ke Kimoto Oke Kembali putak-putak di belakang mereka Johnjitz Impan ke depan langsung Dan salah passing Bola meninggalkan pertandingan Menit ke 40 Masih kosong-kosong Kayaknya hawa kosong-kosong lagi Gak tau ya Tapi kalau melihat Alur pertandingan seperti ini Kayaknya hawanya kayak gitu Oke Oke Sini-sini Oke Impan dulu ke belakang Impannya Impan lambung Yang aku harapkan Impan lambung Impan mendatar Itu loh Oke Toyokawa Masih Toyokawa Oke Ayo-ayo Ambil-ambil dulu Ambil dulu Ayo-ayo Satu menit tersisa Langsung Terlambat deh Selesai deh Aduh Gak ada harapan Impan lambung terus Yang dikasih impan lambung terus Teman-teman Gak ada harapan sih Susah Oke Susah Gak ada harapan teman-teman Karena impan lambung terus Kita gak ngapa-ngapain Gak ngapa-ngapain sih Hanya satu shot teman-teman Hanya tadi shotnya Dan off target Gak tau sih Harus gimana ya Kayak gini nih ya Oke Bagus coffee Yuk langsung Langsung Depan Sini Oke Ayo 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 Tumpan Bagus coffee Coba deh Aku mulai aktif Minta bola deh Shooting Aduh Terlambat tadi Aku terlambat Meminta bola Ada agak Ya udah deh Apakah sekarang Minta bola Minta bola Gimana ya Susah Soalnya Kalau gak gitu Oke Maruhashi Kembali ke Maruhashi Oke Oh Untuk kita ternyata Oke Bagus Bagus Dan Yamahuchi Dikan oleh Kiyotake Itu Kiyotake Yang itu gak sih Dulu sempet Main Tertina Sepang Ya Kiyotake Oke Kembali ke Belakang Ayo Ayo Masuk dulu Masuk dulu Petengah Kodas Bagus Kembali dulu Gagal Oke Maruasi Kalian terus disabatu sekarang Umpan udah mat sudah Oke Umpan Terusakamoto dan Terwin Untuk kita Umpan pendek Umpan kebelakang lagi Oke ayo mulai yuk Gagal teman-teman pastinya Kembali kebelakang pada Kimoto Umpan pada Fujita Gemat sudah Sakamoto Oke masih Sakamoto Masih Sakamoto Tokura sekarang Cheating Dan hampir asa tadi Menurut ke-62 Masih kosong-kosong teman-teman Dan corner sekarang Untuk Seri Seusaka Dan kita lihat ya nanti Setelah ini apakah Di shot offer Aku coba lihat dulu Apakah ada tawaran Untuk Bagus Kavi Bentar aku sambil lihat teman-teman Oke Corner sekarang Untuk Seri Seusaka Dan kaki Tani Ini pemain Jepang Apa main timnas Jepang juga nih Kaki Tani Buang 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 Bro bro Kamu kamu Oke Fujita Umpan Hati-hati Hati-hati Umpan pada Bagus Kavi Yuk yuk Ambil ambil Kembali kebelakang Dan Ya betul sekali Kembali ke belakang Sesuai prediksi Umpan ke depan Lagi-lagi Bagus Kavi Dikasih Umpan lambung Masih gagal teman-teman Dan sudah capek lagi Bagus Kavi Kayak bakalan diganti sih Yaudah lah Madesu sih Kayaknya disini sih Nagu yang kerebus Madesu Asli beneran Madesu Oke Masudah sekarang Umpan ke depan Ya Kurang sama tumpannya Dan Ya Bagus Kavi diganti Yaudah selesai Sudah teman-teman Aku akan skip Tandingannya teman-teman Dan gak berubah juga Teman-teman Jadi masih tetap kosong-kosong Jadi mungkin Bukan kesalahannya Bagus Kavi juga sih Karena ya Tanpa Bagus Kavi pun sama Gak berubah Bagus Kavi kosong-kosong Mungkin memang permainan Nagu yang gerampus ya Gak tau kenapa sih Lagi-lagi kosong-kosong Untuk kesekian kalinya Dan Bagus Kavi nilainya 6,5 lagi Oke 6,5 dari Bagus Kavi Satu shot Satu on target 13 passing 10 sukses Oke lah Yaudah lah Fix lah teman-teman Aku akan ganti ke top player Aja Karena Mungkin untuk Become legend Top player aja deh Karena mungkin Terlalu sulit kita Mengontrol seorang diri Dengan difficulty superstar Dan hasil yang lain Antler Sekalah dari Sanfrid Hiroshima Kemudian Vizal Kobe juga seri kosong-kosong Kemudian Kawasaki Frontal Dengan Urawa Red Suka kosong-kosong Dan Yuku Ambe kembali menang Dan kita kembali Turun ke peringkat 9 10 kali seri Gila sih Dan Wow Ngeri sih Kosong-kosongnya Banyak banget Dan yang terlihat nih Bagus Kavi Sebentar lagi Yang mau nanya adalah Kiki Power Belum naik-naik ya Ngomong ya Lama banget ya Oke Oke Masih tetap seperti ini Ya Everlasting masih tetap 6,9 sih Sebenarnya masih stabil ya Untuk Bagus Kavi ya Dan sebentar aku belum makan Akhiri Ntar Masih cukup gak ya Masih cukup Aku coba lihat dulu Untuk Ada tawaran gak sih Coba di forward time dulu Siapa tau ada tawaran Aku coba mau lihat dulu Teman-teman Oke kita lihat Ya ini dia dibuka Pursa transfer Kita lihat apakah ada Oh belum Gak ada tawaran sih Menurut kalian gimana Aku coba ya Aku mau coba ya Kalau kita Minta ke Utrek bisa gak Atau kalau kita minta Ke Liga Thailand bisa gak Coba ya Aku mau coba aja sih Coba aja teman-teman Utrek Mena FC Utrek Ya aku coba ya Transfer request Coba Oke kita lihat Apakah diterima Dengan Hasil Sepanjang paru musim Tadi Bagus Kavi Bermain bersama Nagu yang rampus Ya ini dia Sudah dapat jawaban Dari FC Utrek Eh Maui teman-teman Hah Mau teman-teman Gimana menurut kalian Apakah pindah klub Tapi aku Takut sih Kalau pindah klub Jujur Maksudnya gini Sebentar-bentar ya Gini-gini Kita lihat dulu FC Utrek ini Bisa Dan Game plan-nya Game plan-nya itu Sama sih Sama sih Jadi ada Sisi plus minusnya Dan ini juga mirip sih Mirip semua Tapi ada Sisi plus minusnya Sisi plus minusnya gini Untuk FC Utrek Kemungkinan besar Bedanya apa Kemungkinan besar Permainannya beda Yang pertama Kemungkinan keduanya Ya itu Jadi kayak Rekas tim kita Lebih bagus Kita lihat tuh Overall 70an Jadi mungkin Pastinya lebih bagus Ya lebih bagus lah Tapi lawannya Lebih berat Kita dipasang Sendirian di depan Lawannya lebih berat Otomatis Lebih berat Nah itu yang Permasalahan kedua Menurutku Gimana menurut kalian sih Atau lebih baik Bertahan dulu Atau mungkin Atau kalau mau Pak Kli Gata Island Mungkin Bentar aku cek Baterai sebentar Apa Kli Gata Island dulu Justru Mungkin kalian mengira Penurunan performa Bang Tapi kalau kita lihat Liga Thailand Tapi aku gak tau juga sih ya Soalnya kalau dilihat dari Liga Thailand itu Lebih rendah Terlihat tuh Overall timnya tuh Terlihat tuh Misalnya kita bergabung Kemana Buriram Misalnya Yang terbaik Menurutku Mestinya mau Karena Utrek Buriram Pasti mau Yang lain Tidak tuh Kayak gini Tapi penurunan performa Memang sih Masuknya tapi Habis itu baru kita naik Sambil kita menaikkan performa Atau kita Bertahan aja di Liga Jepang Itu ada Tiga opsi sih Apakah ke Utrek Atau ke Bertahan di Nagoya Ataukah Ke Liga Thailand Tapi tetap deh teman-teman Menurutku Oke lah fix lah Untuk difficultynya Aku turunkan menjadi Top player aja Dan ini 8 menit aja Jadi nanti di next episode Akan main 4 match Langsung ya Yaudah teman-teman Segitu di belajar untuk episode hari ini Kita ketemu lagi Lusa Jangan lupa Untukkan tombol subscribe Like Comment di bawah Dan share ke teman-teman kalian Thank you for watching And see you in the next video Bye-bye Bye-bye